Dalam kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi mendapatkan aduan dari sejumlah emak-emak asal Desa Pasar Seluma. Emak-emak tersebut mengeluhkan soal dugaan adanya tabang pasir besi ilegal di wilayah mereka. Demi mengutarakan keluhan tersebut, emak-emak tersebut bahkan sampai nekat menerobos paspamres. Mereka sengaja mendekat ke mobil Presiden Jokowi yang hendak menuju ke SFKN 1 Kota Bengkulu pada Kamis 20 Juli 2023 kemarin. Dilansir dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh L.D. Neti, salah satu warga yang turut menunggu kedatangan Jokowi di pinggir jalan tak jauh dari gedung SMKN 1 Kota Bengkulu. L.D. Neti menuturkan saat iring-iringan mobil Jokowi melintas, L.D. dan warga lainnya langsung mendekat. Saat itu Presiden Jokowi sempat hendak memberi kaos kepadanya, namun L.D. mengaku menolak kaos itu dan menyampaikan keluh kesannya soal tambang pasir besi di kampungnya. L.D. juga mengatakan bahwa saat itu Presiden Jokowi merespons keluhannya dan meminta judan untuk mendata identitas dan aduannya, termasuk mendata pula nama perusahaan pertambangan yang disebut. Selain menerobos paspamres, L.D. dan umamak dari desa Seloma itu pun sempat membentangkan karton berisi tulisan penolakan tambang pasir besi. Terima kasih telah menonton!